Sekarang diajak collab gitu sama Geisha Menteran ngajak gue collab, kayak gak nyangka aja, kayak dreams come true gitu. GYSD kita merantai-rantai. Karena belum ada pacar ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting vokalis Geisha ya. Halo teman cerita inventory, ketemu lagi barengan sama aku Indi Arisa as your host. Dan hari ini kita kedatangan sebuah band pop yang sudah berusia 17 tahun. But anyway, di Sweet 17-an yang ke-17 tahun ini, mereka juga kayaknya bikin sesuatu nih barengan sama seorang soloist cowok yang juga ini fansnya cewek-cewek umur 17 tahunan. Langsung aja kalau gitu kita akan ngobrol barengan sama Indi di studio. Ini dia, udah ada Geisha dan juga Du Jayelani. Halo, sudah ada empat orang di sini, apa kabar you guys? Baik. Bener-bener sehat-sehat ya. Ini pertanyaan yang sangat penting di kondisi seperti ini, sehat? Sehat ya. Hatinya juga sehat. Iya itu paling penting, karena selain sehat juga harus happy gitu ya. Oke, nah ini seru banget sih dari kemarin juga Indi udah lihat ternyata ada kolaborasi antara Geisha dan juga Dul Jayelani. Kalau dari Geisha dulu deh, kenapa tiba-tiba mungkin what's pop up in your guys mind kalau tiba-tiba kayak kolaborasinya? Oke sama Dul deh. Apa yang bikin kalian kayak yudah Dul aja yang collab? Nih cerita dikit ya, kayak jadi awalnya Menggeisha tuh punya rencana, kita tuh ada pingin banget satu karya gitu, satu lagu yang kita mau ada kolaborasi gitu. Kita pingin featuring tapi sama musisi muda gitu, musisi muda Indonesia. Sebenarnya kita udah ada, kita sempat nyari-nyari tuh, kita sempat cari opsi gitu ya. Ada beberapa penyanyi. Ada beberapa nama sebenarnya yang kita cari-cari. Terus akhirnya nggak lama dari pihak musical studio dari label kita, kasih lah nama Dul Jayelani. Nah pas dari situ, pas dikasih nama Dul, kita langsung kayak nggak pake lama, kita langsung kayak oke setuju deh. Gas langsung gitu. Oke, tapi kalau dari selain di luar manajemen dan juga mungkin sama label gitu ya, dari Geisha sendiri ngeliat karya-karyanya Dul, ada nggak sih satu lagu yang dari kalian tuh yang kayak jatuh cinta banget, wah ini lagunya Dul yang ini sabi banget nih gitu. Kalau gue pribadi banyak sih beberapa lagu dia yang gue dengerin, kayak Cakrawala, Tiara. Menurut gue nih, orang bisa bikin lagu bagus banget dengan umur dia yang segini ya. Uuuuh, dia masih muda ini. Bahasanya, lirik-lirik dari yang dia bikin kan. Terus waktu itu kita juga, waktu nama Dul untuk dijadiin kolaborasi, kita langsung ya udah gitu. Jadi memang respect aja sih sama penyanyi jaman yang anak muda ya, yang karakternya nge-band banget kan. Terus tambah lagi dia ngeluarin solonya juga bagus-bagus. Oke, tepuk tangan Dul dong buat Geisha dan Dul. Keren, 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 keren ya. Tapi waktu terakhir ini ngobrol sama Dul juga via Zoom, kayaknya Dul emang, lo udah menyadari ya kalau banyak banget yang bilang lo tuh politis banget. Sebagai sang pemuja. Emang suka, emang suka baca buku sastra aja. Jadi kadang-kadang, ya mungkin karena kan kalau kita baca apa, kadang-kadang kebawa gitu. Jadi karena aku suka baca buku sastra, kadang-kadang kebawa juga ke dunia nyata gitu. Bahasanya baku gitu. Oh oke. Banyak aku bilang gak ketuaan. Nge? Gak, gak. Tapi keren gitu, sesuatu berbeda ya. Banyak aku baca buku sastra aja. Jadi kayak lebih baku gitu bahasanya. Iya menurut gue juga kayaknya agak wankah di cowok-cowok zaman sekarang. Wankah dan gimana? Wankah dan gimana? Wankah dan gimana nih? Karena kan zaman sekarang kan cowok-cowok bahasanya ghosting. Dan PHP dan HTS aja. Itu. Bahasa. Cowok tuh biasanya bingung kalau ditanya, jadi kita ini apa? Jeng-Jeng. Iya langsung. Oke. Di ghosting. Nah udah lu ngeliat Geisha gitu kan. Band yang tadi as I said before itu udah umurnya 17 tahun gitu. Berarti kan lu juga deket-deket dengan umur lu sekarang. Lu bisa dibilang tumbuh dan berkembang dengan lagu-lagunya Geisha at that time gitu kan ya. Terus kalau ini juga flashback dikit. Kayaknya yang paling nempel sama Geisha itu dulu lagunya Jika Cinta Dia. Waktu lagu itu lu umur berapa kali? Kalau aku bukan itu malah. Aku lumukanlah ingatanku. Oh lumukanlah ingatanku. Aku ingat banget tuh kalau satu SMP sama teman-teman di sekolah itu lagu. Kalau jaman sekarang bahasanya viral ya. Viral banget. Terus di satu sekolah nyanyi lagu itu semua. Maksud aku. Jadi kalau aku dulu setiap sekolah tuh punya tongkrongan warung. Di warung tuh nyanyi lagu itu semua gitu. Jeming-jeming gitu ya? Iya pas jeming-jeming gitar-gitar. Tumpukanlah ingatanku. Aku suka tentang dia. Terus sekarang diajak collab gitu. Oke sementeran ngajak gue collab. Jadi kayak gak nyangka aja. Kayak dreams come true gitu. Oke. One of your dreams come true wakitnya ya? Disini aja collab sama. Lagi Mas Robi. Lagi berhalangan hari ini. Aku juga nge-fans sama pribadi ya. Sama 420 ya. Mas Robi juga. Jadi seneng lah bisa collab sama orang yang aku rasa harus dicuri banyak ilmunya. Oke. Jadi dapet juga sharingnya ya. Dari workshop bareng dan bikin karya bareng gitu ya. Nah tadi ngomongin soal puitis dan lain-lain. Kita sekarang agak sedikit bedah lirik. Ini ada lirik di awal-awalnya tuh. Yang tolong aku sedang dalam masalah. Wow. Ini opening yang sangat wow gitu kan ya. Ini sebetulnya mau nanya tadi spesifiknya sama Robi. Cuma karena Robi yang gak ada jadi kita bareng-bareng aja gitu ya. Nah karena awalnya. Awalnya. Jadi sebenernya lagu awalnya tuh Kak Robi. Awalnya banget Kak Robi dateng ke tempat tuh. Iya. Oke. Itu dia cuma bawa temanya doang. Tema besarnya si lagu Rencana Hebat ini. Sebenernya bedahnya bareng-bareng sama Dul. Jadi awalnya tuh juga sama Dul. Yang nulis tapi Kak Robi aku kurang ngerti. Aku cuma pas baca. Oh iya oke juga gitu. Tapi lo ada sisipan-sisipan kayak lirik-lirik puitis lo yang kayak ini gue harus ada di lagu ini nih. Enggak. Aku cuma merasa relate aja sama lagunya. Iya waktu pertama kali baca. Baca apa? Baca liriknya. Sebelum akhirnya kita workshop. Aku udah merasa relate gitu. Nyambung sama hati gue. Jadi Alhamdulillah outputnya juga gampang gitu. Kayak intronya kan. Deng-deng-deng. Itu pada hari workshop itu juga aku buat. Jadi dari liriknya. Oh ini kayaknya contohnya musiknya dibuat gini. Oke. Berapa lama kalian workshop? Apa yang sampai jadi? Sekitar. Kalau aku makan Robi. Oh iya. Sekitar 1 jam. Wih. Cepat sekali ya. 1 jam tuh kita nyari. Kita nyari tema. Kita nyari mood. Kalau seniman kan nyari moodnya susah itu kan. Nyari moodnya. Terus. 1 jam sih jadi. Memang baru jadi sinopsisnya doang. Wah sinopsis dari lagunya. Tiba-tiba ada jadwal lagi. Workshop sama Gesha. Udah lebih rapih lagi. Tiba-tiba udah ada tambahan bridge. Liriknya udah jadi lebih rapih lagi. Bahkan udah jadi nih? Iya. Bahkan udah jadi. Jadi aku tinggal ngikutin. Aku bawa apa yang aku buat. Pas workshop. Intro aja gitu. Sama tuh nyumbang direct tuh nada dikit. Oke. Berarti seperti itu ternyata proses sampai akhirnya terjadinya. Kalau dari lo sendiri lah yang nyanyi. Yang gimana nih? Denger. Dan melihat liriknya seperti ini. Pas workshop gitu ya. Pas Kak Robi kasih lihat liriknya. Itu juga sih yang bikin aku kayak. Waduh sesuatu banget. Depannya itu. Tolong aku sedang dalam masalah. Jadi itu kayak bener-bener sesuatu yang. Berbeda banget. Kan di bilang. Tolong aku sedang dalam masalah. Mencintaimu dan tanpa alasan. Jadi itu kayak. Sesuatu. Bukan masalah yang negatif ya. Tapi justru tuh jadi kayak sesuatu yang. Masalah ya. Gimana ya. Gak bilang masalah sih. Mencintai seseorang tanpa alasan sih. Tapi lo pernah ngeliat gak? Lirik rata masalah itu kan bikin. Gimana gitu ya. Oke. Tapi lo pernah lagi ngeliat gak? Sama kehidupan pribadi. Misalnya kayak. Biasanya kan kita bisa nyanyiin su. Gitu kan. Kalau ada kereliatan atau. Let's say lo pernah. Being through that before. Pastinya. Pastinya. Pernah ngalamin ya. Jadi gak usah. Jadi gampang lah ya. Ngerok-ngerok emosinya. Iya. Bisa lah ya. Nginget-nget. Oke. Terus kita lanjut lagi ke video klipnya. Ini video klipnya juga gue punya pertanyaan besar sih. Kenapa temanya tuh kayak perang-perangan. Iya. Itu kayaknya yang juga. Sebenernya ide awalnya tuh dari di OP kita. Mas OP gue apa. Jadi sebenernya Geisha tuh udah punya. Mas OP. Jadi kita tuh sebenernya di Geisha tuh udah punya konsep sendiri. Sebenernya. Tapi konsepnya kita tuh dengan ya romansa-romansa. Yang romantis kayak gitu. Dan akhirnya. Ya pada umumnya lah ya. Ya pada umumnya lah. Terus yang ada nge-band-nge-bandnya gitu. Tapi itu keren juga sebenernya ide kita. Iya. Itu sesuatu yang. Beda juga sih sebenernya. Beda juga sebenernya. Cuma ya masih di drama gitu ya. Masih di romantis. Nah tapi akhirnya. Dari Mas Upi Guava. Dia langsung kasih kita tuh. Waktu dia presentasiin idenya dia. Langsung yang kayak. Yang kayak teman-teman bisa lihat. Yang kayak di video klip. Jadi pas dia present itu. Kita langsung kayak nggak pakai pikir lama sih. Oke sikat. Kita setuju dengan idenya. Karena mungkin dia memvisualisasikan si lagu. Rencana hebat ini. Mungkin dengan awalnya kayak. Tolong aku sedang dalam masalah. Jadi klipnya like help me. Iya. Jadi kayak ada yang tembak-tembakan. Gitu-gitu. Oh seru-seru. Terus itu gimana sih. Jadi ceritanya lu tuh yang kayak. Ibaratnya nyandrasi dulu-dulu. Abis itu tapi lu jadi rescue bareng. Apa gimana sih. Dia jadi cepu. Oh. Cepu di geng-geng ini. Kocor gitu ya. Iya. Cepu jadi geng-geng ini. Sebenernya tuh aku. Apa ya bisa dibilang tuh. Intel-nya lah. Intel-nya. Jadi aku tuh sama Dul sebenernya. Cuma aku. Apa namanya. Gabung sama kita nih. Gabung sama si. Jadi si perampok ini. Orang-orang jahat ini. Iya. Gitu loh. Jadi Tokyo ada di sana. Oh. Jadi langsung ke film ini ya. Manehees. Manehees. Profesornya di mana ya. Mas Upi kali ya. Mas Upi. Iya. Balik layarnya. Tapi di saat Mas Upi punya konsep itu. Gue udah mikir. Ini pasti kalau dia bikin udah pasti keren sih. Dia kayak udah percaya aja gitu. Karena dia memang membebaskan kita. Membebaskan kita. Di saat shooting kan. Karena. Ya udah lu sebebas lu aja. Ntar lu megang piston. Ntar lu tembak-tembakan. Ya udah. Kita gitu aja. Jadi gak ada yang terlalu. Gimana-gimana banget. Yang harus di setting banget ya. Jiwa SD kita merantai-rantai. Iya. Coba. Tembak-tembakan. Kita luar. Oke. Dan itu natural gak usah latihan main fanball dulu. Sebelumnya gak ada ya. Gak ada. Gak ada. Berarti udah sering bikin sama Mas Upi. Sering. Lumayan sering sih. Beberapa kali. Iya udah sering. Dari lu bukan ingatan. Bukan ingatan. Oke. Terus kalo misalnya. Lagu ini nih. Tadi kan kita udah bahas lirik-liriknya juga. Kalo buat yang nyanyiin. Ini Dul sama Regina. Lo ngebayangin lagu ini buat siapa? Kalo dulu buat siapa? Buat Tisa mungkin gak? Iya salah satunya. Tapi gak buat Tisa juga ya. Buat orang-orang yang aku sayang. Buat. Buat bundaku juga. Buat adek-adekku juga. Kalo aku tangkep sih. Rencana hebat dalam. Ini artiannya. Gimana cara kita. Luas mau. Kalo aku secara pribadi. Waktu awal denger. Nangkepnya. Ya mungkin karena lagi relate juga sama aku. Jadi. Bagaimana kita. Kalo rencana hebat juga. Berarti kita ingin meraih mimpi-mimpi kita. Gitu. Tapi untuk meraih mimpi-mimpi kita. Ini kan kita harus memperbaiki diri dulu. Gitu. Kita harus. Membenahi. Hal-hal yang gak bener dalam diri kita. Gitu. Contoh misalkan. Ketidak tanggung jawaban. Atau. Ketidak tegasan. Atau. Banyak lah. Jadi kalo aku sih. Nangkepnya lebih ke. Lebih ke. Itu. Jadi kita harus memperbaiki diri dulu. Untuk berbakti pada orang tua. Agar kita bisa membuat. Apa. Orang tua bahagia. Jadi aku nangkepnya lebih ke situ sih. Lebih ke. Memperbaiki diri. Untuk meraih mimpi-mimpi kita. Gitu. Bisa doang. Bisa ke adek-adekku juga. Ke bunda juga. Gitu. Jadi kakak yang baik kan juga rencana hebat. Oke mantap. Emang pertama tuh lu quitin dulu ya. Dibanyakan dari dalam dulu. Baru kita. Keluar. Gak cuma. Gak cuma. Gak cuma. Pacaran-pacaran aja rencana hebat kan. Jadi kakak yang baik. Pengen lebih. Pengen lebih. Sedekah waktu untuk adek-adek. Itu kan juga termasuk. Bagian dari rencana hebat. Hmm. Kalo dari lu gimana? Sama juga. Madul. Jadi lagu rencana hebat ini emang luas banget ya. Bisa dari. Dari kita ke pacar kita. Kita ke orang tua. Orang tua ke anak. Terus juga bahkan bisa ke diri sendiri. Kita sendiri-sendiri juga gitu. Tapi kalo aku personally. Aku juga. Menyanyikannya ini tuh lebih yang. Ke orang tua dulu sih. Karena belum ada pacar ya. Gak apa-apa. Yang penting vokalis geisha ya. Jadi maksudnya lebih. Mendedikasikannya tuh. Lebih ke orang tua dan diri sendiri. Dan adek juga. Keluarga sih. Nah. Ini mungkin ke geisha nih ya. Karena kan sebelumnya udah nge-release banyak juga nih. Ada kukatakan dengan Indah. Bareng Lukman Noah. And then ada kenangan terindah. Bareng Irfan Samson. Abis itu juga ada Demi Waktu yang Ama Enda. Nah. Sekarang bareng sama Dul yang judulnya Rencana Hebat ini. Kalo overall untuk planning Sweet 17 ini. Gitu ya. Dari geisha akan ada surprise apa lagi ini. Apakah album misalnya? Kita memang sebelum pandemi ini. Kita memang lagi. Apa. Mempersiapkan album ya. Dan kita udah punya beberapa lagu. Dari lagu yang kita udah keluar dari. Bareng sama Regina. Kita udah siapin beberapa lagu. Tapi karena. Pandemi. Jebret ya. Ke pending ya. Ya teman-teman. Jadi album kita. Depending dulu. Mungkin insya Allah rencana hebat kita. Semoga. Pandemi ini berkelar. Kita pengen album kita cepat rilis. Amin. Mudah-mudahan tahun ini kah? Kita gak bisa bilang tahun ini. Gimana ya. Karena kita harus bener-bener. Lihat keadaan juga. Dan karena memang si. Konsep album geisha yang sekarang. Memang bener-bener kita pikirin banget. Dari. Apa. Fisiknya. Dari. Konsepnya juga. Ada bukunya juga. Karena kita memang mau bikin. Musik diary gitu. Kita bikin. Audio. Ada. Monolognya. Monolog. Jadi akan ada. Storynya lah. Jadi dari satu lagu. Nyambung ke lagu yang lain. Iya. Ada macam narasinya gitu ya. Iya bener. Musik diary konsepnya. Karena memang itu. Gampang. Kita gak mau bikin itu. Jadi kayak. Biasa aja kan. Jadi. Bener-bener kita pikirin banget. Konsepnya. Nanti. Monolognya. Yang ngisi suaranya. Seperti apa. Dan lain-lain. Gitu sih. Oke. Berarti pokoknya antara si. Kesambungan lagu dan satu. Dan berikutnya tuh. Bener-bener gak ada putusnya. Gak ada putusnya. Happy ending lah intinya nanti. Oh. Mantap. Jadi kamu untuk. Bocorin. Iya. Bocorin. Nanti pas denger ternyata gak ending. Gak happy ya. Oke. Ini IP atau album jatuhnya? Mini album atau album aja? Album. Album sih jatuhnya. Gak senanggung lah ya. Jibretin aja banyak lagunya. Oke. Jadi kita doain aja mudah-mudahan ya. Album buat Geisha. Ini dalam rangka untuk My Geisha juga ya. 17 tahun Geisha berkarya. Iya. Oke. Terus kalau dari Dul ada rilisan-rilisan terdekat juga gak? Alhamdulillah kemarin baru rilis aku mini album. Itu bulan apa ya. Oh seri ulang-mauanku 23 Agustus 2020. Oke. Jadi masih. Alhamdulillah baru rilis. Baru rilis 5 lagu mini album. Juga ada bukunya juga. Ada bukunya juga. Ada di Dul Jalani Official Merchandise kalau di Instagram. Udah alhamdulillah udah ada showcase-nya juga. Mau gitu kerja sama Marans. Baru mau bikin turunnya ya pandemi. Iya. Udah. Semua gara-gara pandemi ya. Oke. Betul sekali. Seolah kalau di masa pandemi gini mau bikin sesuatu juga harus hati-hati juga gitu. Belum tentu efeknya kayak sebelum pandemi gitu. Sekarang juga kita mau ngasih sesuatu yang berat. Maksudnya musik yang indah yang bermutu gitu. Tapi karena efek pandemi ini orang udah banyak yang kepalanya berat. Jadi banyak orang nyari-nyari selera yang recer-neceh. Jadi cuma kita mau bermain musik yang musikalitas. Karena orang-orang lagi nggak nyari itu. Orang-orang lagi nyari. Orang-orang lagi nyari. Hiburan ya. Hiburan ya. Gak usah mikir lah ya. Aduh kayak nanti deh habis pandemi deh kayak. Baru keluar kita keluarin yang berat-berat lagi. Oke. Berhubung mungkin sekarang marketnya si fokusnya lagi syuting. Jadi. Lagi-lagi nggak jelas kan ini kan. Iya bener. Terus juga off air kita sebagai musisi juga event-event. Promonya juga masih virtual-virtual. Tapi emang bener ya. Energinya offline sama virtual tetap beda ya Bu. Beda. Tetap ya. Tidak aman di luaranya. Kameramen gitu kan. Coba ini aja. Kameramen depan ini. Paling nggak berani kameramennya. Masihnya. Atau kalau kita dalam hati kayak apaan sih. Dapat kita sendiri. Lama lagi nih beres ini. Lama lagi nih beres ini. Aduh nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang bales lagi. Sebagai performer effortnya juga kalian double triple ya. Karena gimana caranya punya energi yang sama. Kayak sama offline. Istilahnya ya energinya kita harus bisa. Nyampe juga ke mereka yang lagi nonton. Di rumah. Di layar itu kan. Oke. Kalau nggak kan ya garing ya guys ya. Betul ya. Jadi mari kita doakan saja ya. Semuanya sudah harus manggung. Tapi offline dengan ribuan penonton. Mudah-mudahan. Nah. Terus juga. Ini dari 17 tahun perjalanan di Geisha. Ada yang mau disampaikan nggak buat My Geisha juga. Dari teman-teman Geisha. Juga. Kalau aku sih yang pasti ini ya. Kita selalu bersyukur aja sampai di 17 tahun ini masih bisa berkarya. Dengan apapun perjalanan yang dari 2003 kita berdiri. 2009 kita di industri sampai sekarang itu bener-bener pelajaran yang berharga ya. Bagi kita. Perubahan itu nggak akan pernah bisa kita lupain gitu. Jadi yang pasti kalau aku sih lebih bersyukur aja sampai sekarang kita masih bisa berkarya. Dan masih bisa diberi kepercayaan untuk bisa. Apa. Sama label kita untuk bisa memberikan karya untuk didengar sama orang banyak. Itu aja sih. Itu aja sih. Karena mempertahankan untuk sampai 17 tahun itu nggak gampang ya. Banyak juga teman-teman yang banyak yang nggak nyangka juga ngelihat kita sampai kita bisa bertahan sampai sekarang. Yang penting bersyukur aja sih itu sih. Yang penting kita sampai sekarang. Alhamdulillahnya ya. You guys dulu waktu jaman-jaman bikin geisha tuh kayak emang nyangka nggak sih akan sepanjang ini? Dan memang kayak visionnya tuh harus sepanjang ini gitu geisha. Atau nggak? Enggak sih ya. Enggak sih ya. Kita dulu emang ngalir sih ya. Karena berawal dari teman-teman nongkrong. Band tongkrongan. Iya. Nongkrong. Cuman dari festival. Begitu festival beres kita naikin lagi bikin punya lagu. Jadi ada step by stepnya. Jadi kita nggak mikir sampai. Wah sampai berapa tahun ya ntar ya. Yang penting kita jalani aja sih. Karena kita waktu masuk label pun juga nggak pernah mikir. Bener. Kita nanti harus masuk. Pengennya masuk musika waktu itu. Cuman nggak yang gimana-gimana. Tapi jalannya. Udah ada jalannya kayak gitu. Udah langsung. Kita udah di label musika gitu. Tapi dari lo berdua nih sama Regina. Atau Regina vice versa. Ngerasain nggak sih kalau kalian tuh ada. Sempat ada kayak generation gapnya gitu nggak? Oh kalau awal-awal. Atau ada pencarian yang udah masuk. Jogs-jogsnya nggak masuk gitu loh. Awal-awal sih. Wajar lah ya. Wajar aku kayak anak umur pas masuk. Gabung sama Giresa tuh 19 tahun atau 18 tahun gitu kan. Awal-awal pasti akunya. Akunya yang ngerasain kayak. Aduh. Ya pasti. Aduh gimana ya caranya. How to keep up sama mereka ya. Tapi justru kayak. Kakak-kakak ini tuh yang kayak. Apa ya. Justru yang. Ngomong banget. Ngomong banget. Ngomong banget. Ngomong. Ngomong. Yang justru yang kayak. Reach out ke aku gitu loh. Ya Regina maksudnya. Bener-bener kasih. Yang seru-seru gitu loh. Iya. Bercanda. Bercanda sama Regina. Reginanya nggak ketawa. Sampai kayak. Sampai dulu drummer kita nanya. Regina kita lucu nggak sih? Sampai nanya gue. Takut. Takut jokes omongnya. Atau nggak pas abis datin gini. Regina. Enak nggak. Misalnya ngarasain Regina. Enak. Suka aku gitu. Kayak. Dia nggak komen. Bingung. Awal-awal. Cuman sekarang udah. Selaw banget lah. Atau kakak-kakak ini. Jadi punya kakak. Punya brother. Iya bro. Tapi itu hal yang wajar sih. Oke. Nah kalau dari Regina nih. Lo sempat. Atau dari temen-temen. Ada kayak. Benteng nggak misalnya. Gimana ya caranya. Maksudnya kan Geisha. Sebelumnya sama Momo tuh. Udah kenceng banget. Imagenya gitu. Gimana caranya mungkin biar. Gak ke Momo. Ngomongan gitu. Biar Reginanya tuh. Jadi Geisha yang. Ya udah gitu. Dengan Regina gitu. Ada yang lo. Lakuin khusus nggak sih. Kalau untuk dari awal. Tuh ya dari awal banget. Ketemu sama kakak-kakak Geisha. Mereka tuh udah bilang. Kayak Regina. Pokoknya tetep ya. Jadi diri Regina sendiri. Gak usah ngikutin. Sebelum-sebelumnya gitu. Boleh. Maksudnya. Ngedengerin emang. Untuk. Ini lagunya. Cuma gak usah. Pelajarin yang kayak. Maksudnya. Be yourself lah. Dan juga. Emang kita. Dari latihan gitu. Kita rearrange lagi tuh. Semua lagu-lagu Geisha. Emang. Yang hits-hits yang kemarin gitu. Jadi emang bener-bener ngikutin. Dengan. Warnanya Regina gitu. Oke. Dan mungkin agak PR. Karena lo juga pasti dengerin lagu Geisha. Dulu dengar vokalis yang lama kan. Iya. Kayak udah nempel gitu ya. Oke. Oke. Baiklah guys. Sebelum pamit. Ada hadiah dulu. Dari Eventory. Nih. Pandemi kan banyak yang tiba-tiba jadi clan parent ya. Kalian juga merawat bunga. Silahkan. Nih Dul jangan lupa disiram ya. Terima kasih. Oke ya udah. Kalau gitu ini dia. Ngobrol-ngobrolnya barengan sama Geisha. Dan juga sama Dul Jayelani. Dan teman cerita jangan lupa. Kalau abis ini lo pengen ngeliat Indi ngobrol sama siapa lagi. Silahkan komen yang banyak di bawah ya. Karena siapa tau nanti wishlistnya kamu yang bakalan kami kabulkan. Yaudah kalau gitu aku Indi Arisa pamit dulu. Jangan lupa subscribe ke Youtube channel eventory.id. Follow juga Twitter, Instagram dan juga TikTok semuanya di at eventory.id. Yaudah kalau gitu Indinya cabut dulu. See you when I see you teman cerita. Bye. Bye. Bye.